Kisah kakek penjual es kelapa, tubuh bungkuk masih kuat cari nafkah, tinggal di rumah tanpa listrik. Sebuah video memilukan kisah kakek renta penjual es kelapa ini viral di media sosial. Di usianya yang sudah senja, tubuhnya yang sudah bungkuk masih cukup kuat mencari nafkah. Mirisnya, ternyata kakek penjual es kelapa ini tinggal di rumah tanpa listrik. Itulah kisah pilu yang dialami oleh kakek salam, seorang penjual es kelapa berumur 87 tahun. Dalam video yang diunggah memperlihatkan kegiatan kakek salam berjualan es kelapa. Ia berjualan menggunakan gerobak besar berwarna oranya. Tampak tubuh kakek salam bungkuk dan tangannya bergetar. Sekilas melihat kecilnya tubuh kakek salam yang harus mendorong gerobak tersebut tampak tak mungkin. Bagaimana bisa dengan tubuhnya yang sudah renta kentara masih kuat mendorong gerobaknya tersebut? Dalam keterangan diungkap kondisi salam selain sudah berumur, ternyata ia juga memiliki pendengaran yang sudah tak sempurna. Diketahui kakek salam lansia kelahiran 1936 penjual es kelapa sudah berjualan hampir 70 tahun. Meski sudah lansia, kakek salam tidak pernah mau merepotkan siapapun dan semangat mencari nafkah. Di usia senjanya, tekat kakek salam tetap giat bekerja demi mencari nafkah untuk keluarga. Alasan kakek salam masih kuat mencari nafkah karena demi bisa membayar rumah kontrakan 100 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, kakek salam sehari-hari dari berjualan terkadang hanya mendapat hasil 50 ribu rupiah. Uang tersebut sebagian harus dibagi dengan uang makan dan biaya kebutuhannya sehari-hari.